Saya kasih tau sekali lagi ya, kardio itu penting, kardio itu sangat penting dalam olahraga tempur ya, olahraga khususnya untuk fighting, oke? Kardio itu terdiri dari dua matem sisi, satu aerobik ya, aerobik itu adalah gerakan lambat, tapi durasinya panjang ya. Contoh, contoh kita lari ya, lari kita jogging, kita jogging dengan kecepatan 7 atau 8 km, jaraknya 30 sampai 1 jam, sorry, waktunya 30 sampai 1 jam ya, dengan kecepatan 8 km, itu namanya aerobik ya. Jadi aerobik itu dikategorikan hanya sebagai senam saja ya, senam aerobik seperti yang dikerjakan marah ibu-ibu di tempat olahraga, bukan, bukan seperti itu maksudnya ya, yang dimaksudkan aerobik itu, gerakan lambat, namun durasinya panjang ya. Nah, kalau satunya lagi, anaerobik, anaerobik itu waktunya pendek, tapi dilakukan dengan sekeras mungkin, seintens mungkin ya, jadi seluruh tenagamu di situ dikeluarin semuanya, oke? Contoh ya, ini contoh gerakan aerobik ya, kita sambil per teori, tapi harus praktek, oke? Ini kan yang saya lakuin contohnya, jumping jack dengan 10 kg. Nah, coba kita lihat ya, gerakan aerobik. Nah, itu aerobik ya, tapi durasinya panjang gitu ya. Sekarang yang kedua, anaerobik. Oke, siap, go. Oke, udah, jadi durasinya panjang, tapi kecepatannya intens, full power ya. Nah, itu contoh beratannya ya. Nah, sekarang kita kasih tahu fungsinya ya. Apa itu fungsi aerobik ya? Aerobik itu untuk daya tahan ya, untuk daya tahan tubuh kita. Ketika kita melakukan fight, kita tidak mudah lelah, atau mencapai, ya kan? Masakan aerobik, anaerobik itu untuk daya ledak ya. Karena setiap fighter itu harus punya daya ledak yang tinggi ya. Setiap kali memukulan, pum, pum, pum. Nah, itu kan harus punya daya ledak ya. Jadi, nggak cuma teknik doang yang bagus ya. Kita tekniknya bagus, tapi daya ledaknya kurang, ya kurang berasa ya. Kurang berasa di musuh atau di lawan kita, oke? Itu aerobik dan anaerobik ya. Lalu manakah yang lebih penting? Semuanya penting ya. Baik aerobik ataupun anaerobik, semuanya penting. Semua penting untuk dilakuin, oke? Buat untuk dibanding-bandingan, namun disatukan ya. Kita butuh aerobik untuk daya tahan. Kita juga butuh anaerobik untuk daya ledak, gitu ya. Itu saja ya, seputar aerobik kan anaerobik ya. Walaupun cuma dua sisi itu, tapi panjang, oke? Terima kasih sudah menonton!